Pemirsa menjelang berakhirnya masa kampanye Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 01 dan wakil presiden nomor urut 02 melakukan kampanye di Sukabumi Kamis pagi. Dalam orasinya, capres nomor urut 01 Jokowi mengajak pendukungnya untuk menangkal hoaks dan fitnah. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengajak pendukungnya untuk berjuang memenangkan Prabowo Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden. Calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo menggelar kampanye di lapangan Pusbangdai, kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Dalam kampanye-nya, Jokowi mengenalkan tiga kartu andalannya seperti kartu kuliah, kartu prakerja, serta kartu sembako murah. Dalam kampanye terbuka ini, Jokowi mengajak semua pendukungnya untuk dapat menangkal semua berita hoaks yang beredar di masyarakat serta mengajak untuk datang ke TPS pada saat pemilu nanti. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berkampanye di ujung jalur lingkar selatan, Jeberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis pagi. Di hadapan ratusan maksa pendukungnya, Sandi berjanji jika terpilih akan membuat Indonesia adil dan makmur. Fokus meningkatkan perekonomian masyarakat, mengembangkan periwisata, fokus pada petani serta program OKOC untuk para pemuda agar dapat berwirausaha. Budi Setiawan, Bandung TV